Sejak awal musim 2022, banyak yang meragukan kalau Bagnaya bisa meraih gelar juara dunia di akhir musim. Performanya yang angin-anginan membuatnya harus tertinggal 50 poin saat memasuki pertengahan musim dengan kuartar haru. Bagnaya diselimuti beberapa masalah yang membuatnya semakin tidak konsisten untuk memperoleh poin. Kondisi semakin sulit ketika sebagian besar orang mulai menghujat Bagnaya. Tapi disinilah kunci sukses itu malah diciptakan oleh seorang Bagnaya. Bagaimana kabisa? Yuk simak penjelasannya dalam video berikut ini. Ada istilah, ubah sebuah masalahmu menjadi senjata paling mematikan. Disinilah Bagnaya merubah sebuah kritikan dan hujatan menjadi sebuah senjata untuk bisa merubah performanya. Saya pikir semua orang bisa memiliki sudut pandangnya dan semua orang bisa mengatakan apa yang mereka pikirkan. Begitulah kata Bagnaya. Bagnaya sendiri mulai mencoba untuk bersahabat dengan kritikan yang ditimbakkan kepadanya. Dan berpikir, tidak mungkin bisa memangsa semua orang untuk mencintainya. Jadi saya menerima beberapa orang tidak ingin mendukung saya karena mereka lebih suka pembalap lain. Saya bisa mengerti. Kata Bagnaya lagi. Pembalap asal Italia ini pun mulai mempelajari apa yang menjadi kritikan kepadanya. Bukan malah menghindar. Dari sanalah dia belajar menerima dan mencari solusinya. Saya juga bisa mengatakan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Karena ketika Anda memulai musim dengan tekanan untuk menang, Anda harus menunjukkan bahwa Anda memiliki kemungkinan untuk menjadi juara dunia. Saya kehilangan banyak balapan karena saya menabrak dan membuat banyak kesalahan. Ungkap Bagnaya. Dengan semua yang telah dia lakukan, Bagnaya berhasil memanen sebuah buah yang segar bernama gelar juara dunia. Dan memecahkan rekor yang sulit untuk ditiru, terutama untuk para pembalap Italia.